Ya pemirsa, anggota flora dan fauna internasional yang dilaporkan hilang terseret arus sungai langkup saat melakukan pemantauan harimau di wilayah desa Renah Kemumu, Kecamatan Cangkat. Akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi di wilayah Provinsi Bengkulu. Hendar, anggota flora dan fauna internasional bersama empat rekannya pada I-15 Oktober lalu melakukan pemantauan harimau di wilayah desa Renah Kemumu, Kecamatan Cangkat. Namun naas saat menyeberangi sungai Batang Langkup, Hendar terpeleset dan langsung terseret arus sungai. Rekan korban tidak dapat menolong karena korban telah hilang terseret arus sungai yang cukup deras. Mendapat laporan ada jauh orang yang terseret arus, Tim Sar langsung melakukan pencarian terhadap korban. Setelah melakukan pencarian beberapa hari, akhirnya Tim Sar mendapatkan kabar bahwa korban yang hajut terbawa arus ditemukan oleh warga saat mancing di wilayah kebupaten Mukomuko, Bengkulu. Setelah dilakukan identifikasi bahwa korban yang ditemukan terseret arus di Bengkulu ini adalah Hendar, anggota FFI yang dilaporkan hilang terseret arus di sungai langkup desa Renah Kemumu. Riko Saputra, Jek TV, Pelaporkan